Terima kasih. Terima kasih. Senang, happy banget ya, Rik ya. Iya, senang banget. Malah dia udah bilang kayak Kak Rika bikinin aku juga lah, baju lebaran. Tadi dia udah ngomong-ngomong gitu. Buat lebaran mau dong katanya. Kalau untuk keluarga tadi dibikinin sama kamu juga nggak sih? Kalau keluarga... Keluarga nggak. Kita cuma... Sebenarnya cuma Atta, Aural, sama Amina aja. Karena mereka udah punya desainer masing-masing biasanya. Kalau Atta sendiri bajunya kayak baju koko, kak, apa-apa? Nah, kebetulan nggak terlalu koko. Jadi Atta memang punya request sendiri ya, Rik ya. Dia sebenarnya harus structure. Nggak seneng kain yang terlalu lembas. Jadi kita bikinnya ala-ala Pakistan. Nggak base cup juga. Jadi base cupnya agak lebih panjang. Apa ada fotonya nggak sih? Ada deh kayaknya ada fotonya. Di turun-diri. Munduran dikit ya. Munduran dikit ya. Munduran dikit aja. Munduran dikit aja. Aural ya adeknya. Oh, Aural. Tapi ada sneak peek sih. Sneak peek itu. Ada sentuhan. Temunya sangat biasa. Pak, lihat di sini, Pak. Tangan yang begini, Pak. Oke, tolong. Warna kesukannya. Ada sentuhan. Temunya halus. Tapi tetap... Base-nya putih menandakan kesucian. Itu detail yang bagian atas punya Aural itu sepulih. Yang atas itu temukan. Ada bit-bit kecil mutiara. Supaya nyaman tahun sana akan menunggu suin. Jadi kita nggak pakai terlalu full style gitu. Pakai selendam juga ya? Pakai selendam pakai veil. Iya. Ada sentuhan kita butuh-butuh di veilnya. Ada request-an nggak sih dari Aural atau Aural? Untuk siapa maunya gitu detailnya? Yang penting nyaman untuk pakai. Itu aja sih. Yang penting. Bahannya apa? Bahannya kita pakai tila. Suki playful. Terus ada detail boris sedikit bagian atas. Kalau atas sih... Pengennya... Biasanya kan base cup itu polos. Ini agak lebih ada sentuhan. Motive sedikit tapi tidak terlalu mencolok. Supaya pas untuk Aural. Banyak pertama kali membuat bagi Aural atau sepertinya udah pernah? Sebelumnya. Buat bunda, Pak Aya? Bunda. Iya, mahal bunda sih sebelumnya. Ini pertama kali untuk Aural. Total harga nih pemirsa biasanya suka nih Pak. Iya. Harga nih? Iya, berapa nih totalnya? Harga, harga, harga. Harga sih. Harga. Yang pasti special price. Special price untuk Aural. Ini rent dari biasa sampai berapa? Kisah berapa? Eh, kata-kata berdesigner ya? Apa cuma yang tentuin? Kisarannya yang pasti sepuluhan ke atas. Sepuluhan ke atas? Iya, sepuluhan ke atas. Satu baju atau semuanya? Satu baju. Yang pasti, pokoknya special price untuk Ata, Allah SWT. Itu dibayar pulang Ata ya? Iya. Kalau ke tiket-tiketnya berarti nyampe ratusan juta rumah duit kondok. Yang pasti, yang pas aja. Sekalian hadiah dari Dika juga untuk mereka kasih. Hadiah dari kamu? Iya, sekali hadiah juga. Jadi dikasih special price, special-special balok untuk mereka. Berarti ini endorse ya? It's gone. It's gone. Special price. Spesial price atau enggak? Aduh, harga aslinya. Masih special price untuk mereka. Harga-harga bersahabat. Tapi kalau boleh dijelasin di dalam, suasananya seperti apa sih? Iya, suasananya hikmat dan enggak begitu ramai orang juga. Terada di sini. Terus seperti itu, tadi juga cuma... Jadi dikeluarin satu-satu maksudnya. Pertama, kos dulu, terus Ata Aurel. Terus giliran bunda, mamimi, dan Torik, Puji, Ranti. Jadi enggak semua bergumpul. Jadi bener-bener social disresa. Dan mereka ada ruangannya masing-masing. Mereka, mas. Tolong ya. Lanjut aja pake gue aja banget. Iya, terus mbak. Jadi mereka ada ruangannya masing-masing di dalam gitu. Jadi enggak numpuk di satu tempat. Jadi emang sesuai rahasia. Ini sesuai rahasia. Sesuai prokes dari ini ya? Iya, sesuai prokes. Berarti memang tidak mau undang banyak kamu ya, Kak? Enggak, enggak. Ini lebih keluarga sih.